Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali dengan Sarifa Elektronik Teknisi peralatan elektronik dan tutorial Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial Bagaimana cara menampilkan garis lembar kerja pada Microsoft Word Dan ini berlaku untuk Microsoft Word Tahun berapapun ya Baik 2007, 2010, 2013 dan lainnya ya Setiap kali kita habis menginstall ulang Microsoft Office Saat kita membuka lembar kerja Microsoft Word pertama kali Pasti tidak nampak garis pada pinggir kanan kiri dan atas bawah ya Seperti contohnya seperti ini ya Tidak ada garisnya Sebagai contoh lagi saya coba close ya Kemudian saya akan membuka Microsoft Word ya Nah disini tidak nampak muncul garis lembar kerja ya Maksud saya ya Namun sebelum saya melanjutkan video tutorialnya Silahkan teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasi Agar teman-teman selalu mendapatkan informasi video tutorial-tutorial terbaru dari Sariva Electronics Baik sekarang bagi teman-teman yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih banyak Kemudian saya langsung mulai saja Caranya atau langkahnya kita pilih file ya Kita pilih menu file yang berada di pojok kiri atas ya Kita klik sekali Kemudian silahkan pilih menu option ya Pilih menu option Nah pada saat main menu option ya Ini adalah menu word option ya Silahkan pilih advance ya Advance disini Pilih advance Kemudian silahkan Keser ke kanan Kemudian cari Kita scroll ke bawah ya Disini Tidak terlihat kita scroll ke bawah ya Kemudian silahkan teman-teman nanti Pilih Menu Centang ya Centang ya Centang menu Show text Bond rest ya Disini Show text Bond rest ya Di centang ya Seperti ini Kemudian setelah itu Silahkan teman-teman Pilih Oke ya Oke Nah sekarang Garis lembar kerja sudah tampil ya Garis batas untuk mengetik Sudah ada ya Yang tadinya tidak muncul ya Bisa teman-teman melihat ya Dengan garis lembar kerja ini Ini akan mempermudah kita Akan membuat nyaman kita Dalam melakukan lembar kerja ya Atau pekerjaan Baik teman-teman ya Semoga bermanfaat video tutorial ini Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih.